Apa itu Nebula? Dari mana asalnya dan bagaimana terbentuknya? Well, 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 sudah satu pekan channel Bicara tidak update video lagi. Pasti kalian semua sudah gak sabarkan nunggu video baru lagi dari channel Bicara. Oke, sekarang kita masih membahas tentang alam semesta dan astronomi, yaitu tentang Nebula. Nebula merupakan satu dari milanan objek yang ada di alam semesta yang menarik untuk dilihat dan diketahui. Namanya diambil dari bahasa latin, Nebulae, yang memiliki arti awan. Namun, Nebula bukan berarti awan seperti di bumi. Mari mengenal Nebula lebih jauh lagi dalam video kali ini. Oke? Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel Bicara dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang seru. Dengan mensupport channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke? Diketahui, Nebula merupakan kumpulan tubuh, gas, hidrogen, helium, dan plasma yang juga sering menjadi tempat pembibitan bintang-bintang baru. Dan selama berabad-abad yang lalu, manusia sempat salah menganggap sebuah galaksi yang jauh di sana sebagai Nebula. Gas antar bintang atau Nebula ini terdiri dari sebagian besar dari atom netral dan molekul, serta partikel bermuatan plasma, seperti ion dan elektron. Gas ini sangat encer dengan kepadatan rata-rata sekitar 1 atom per cm3. Pada dasarnya, sebuah Nebula terbentuk ketika sebagian dari medium antar bintang mengalami keruntuhan gravitasi. Tarikan gravitasi membuat gas pada medium antar bintang menggupal, membentuk daerah dengan kepadatan yang lebih besar. Banyak Nebula atau bintang terbentuk dari keruntuhan gravitasi gas di medium antar bintang. Ketika material sebuah bintang runtuh oleh gravitasinya sendiri, bintang-bintang besar yang baru bisa terbentuk di tengah-tengah Nebula. Dan radiasi ultraviolet dari bintang-bintang baru ini akan mengionisasi gas di sekitarnya. Sehingga awan antar bintang ini bisa terlihat pada panjang gemelombang optik. Warna Nebula juga memiliki berbagai macam, karena unsur yang mempengaruhi Nebula itu sendiri akan selalu berbeda-beda. Ada juga Nebula lainnya yang terbentuk sebagai hasil ledakan supernova. Sebuah pergolakan kematian bintang reksasa yang berumur pendek. Material yang terlempar dari ledakan supernova kemudian terionisasi oleh energi pada intinya. Dan menghasilkan Nebula yang seperti kita lihat di alam semesta. Wow! So, jadi Nebula itu adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma. Awalnya, Nebula adalah nama umum yang diberikan untuk sebuah objek astronomi yang membentang, termasuk galaksi di luar bima sakti. Namun setelah melakukan penelitian, ternyata Nebula berbeda dengan galaksi. Jadi jangan sama-samakan ya, jika kalian melihat Nebula belum tentu itu adalah sebuah galaksi. Nebula juga memiliki banyak bentuk yang sangat unik, dari mulai bentuk kepiting sampai bentuk hewan yang lainnya. Namun, itu semua adalah bentuk interpretasi otak manusia yang mencocok-cocokkan dengan bentuk hewan. Namun sebenarnya, Nebula ya Nebula berbentuk begitu saja mengikuti kemana gaya pergi. Maka gas Nebula akan mengikutinya. Nebula ini juga bisa disebut sebagai awan luar angkasa, karena bentuknya gas. Bahkan, jika kita sampai ke Nebula itu sendiri, kita tidak akan pernah sadar bahwa kita pernah ada di dalam Nebula itu. Sama seperti kita masuk ke dalam kabut, tidak akan pernah sadar kalau kita sudah ada di dalamnya. Nah, kita hanya bisa menyadari ketika sekeliling kita terlihat jarak pandang yang sangat terbatas. Nah, jadi itu sebuah adalah tentang Nebula untuk kali ini. Menurut kalian bagaimana guys? Apakah Nebula itu keren dan bagus untuk penghias langit? Sayangnya untuk melihat sebuah Nebula dan mengamati Nebula ini, kita akan sangat sulit jika melihat dengan mata telanjang. Nah, mungkin untuk video tentang Nebula ini cukup sampai disini dulu, oke? Jangan lupa subscribe bagi yang belum, karena video selanjutnya akan membahas tentang alam senusta lagi. So, stay tune di channel Bicara, oke? Dan terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah menonton video ini.